Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menilai kecenderungan perencanaan awal yang kurang tepat oleh pemerintah daerah mengakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan dana alokasi khusus atau DAK tidak efektif. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, akibat perencanaan awal yang kurang komprehensif, DAK dari pemerintah pusat sering tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kebutuhan Pemda secara real, sehingga hasilnya tidak membawa perubahan besar terhadap masyarakat setempat. Tetapi kan kita melihat bagaimana dana transfer daerah terutama DAK yang memang kita harapkan itu pemberiannya bisa mendongkrak daerah dari sisi pembangunan dan berdampak kepada masyarakat. Tidak jauh berbeda, anggota BAKN DPR RI Amir Uskara mengatakan, ketidakakuratan perencanaan awal untuk pengajuan DAK berakibat melebihi pagu yang dialokasikan, terutama DAK non-fisik seperti yang terjadi di Jawa Barat. Sementara pengelolaan DAK fisik yang tidak sesuai pagu terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ini khusus di Jawa Barat, ada dana alokasi khusus non-fisik yang bahkan ada yang sampai 108 persen, 102 persen, tentu ini sesuatu yang kami anggap sangat khas ya, kenapa bisa ada dana yang terpakai lebih daripada yang sudah dianggarkan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyampaikan salah satu realisasi DAK non-fisik di Jawa Barat yang melebihi anggaran adalah tunjangan profesi guru. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan.